Bismillahirrohmanirrohim 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 Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa Sementara di Syaban bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa Ketika dikonfirmasi khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Mustafa bin Zaid Nabi menjawab apa? Kata Nabi, bulan Syaban itu yang kalian banyak tanya Kenapa aku puasa? Kenapa aku meningkatkan ibadat? Bulan itulah Syaban itu sebetulnya agung Tidak seperti yang kamu bayangkan Syaban juga punya keistimewaan Yang sangat istiwewa Seperti Rajab punya keistimewaan Seperti Ramadan lebih istimewa lagi Kata Nabi, banyak orang gak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan Syaban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab, bulan ke-7, Ramadan, bulan ke-9 Apa yang istimewa disitu? Pertama, kata Nabi, di bulan itu Amal-amal kita pada saat itu secara langsung gitu Dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah SWT Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan Gak dilaporkan pun Allah sudah tahu Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan Bagaimana malaikat banyak kemudian Melihat amalan kita Menyampaikan kepada Allah langsung itu kebanggaan Maka, apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita Maka, kata Nabi, aku sangat menginginkan Saat amalku itu diangkat Disampaikan kepada Allah Aku sedang dalam keadaan berkuasa Masya Allah Allahumma salli ala s-sidna Muhammad Allahumma salli ala s-sidna Muhammad Allahumma salli ala s-sidna Muhammad Masya Allah Nabi yang ma'fum Nabi yang paling taqwa Nabi yang paling dekat dengan Allah Dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim Nijamin surga Inna a'fainaka al-kaufar Dan sebagainya Masih mencoba Meningkatkan kualitasnya Sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah Ketika tiba masa syaban itu Dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tinggi Ya apa itu? Itu puasa Dalam puasa Kita akan terbiasa Menjaga dua hal Satu menjaga amal soleh kita Ya menjaga amal soleh kita Supaya konsisten ditingkatkan Karena itu saat puasa Kita senang baca Al-Quran Senang sedekah Itu sudah otomatis Dan yang kedua menjaga diri Ya yang pertama menjaga amal soleh Untuk ditingkatkan Yang kedua menjaga diri Untuk tidak beramal salah Makanya Orang-orang puasa Yang beriman puasa itu Pasti menjaga dari perbuatan maksiat Karena minimal Dia takut batal puasanya Karena itu orang puasa Itu amalannya cenderung baik Nah kalau sudah baik Disampaikan kepada Allah Dalam keadaan yang terbaik Ya Allah si pulen Hamamu puasa Ya Allah si pulen Senang baca Al-Quran Ya Allah saat ini si pulen Senang sedekah Ini semua itu baik-baik-baik Maka Anda bisa bayangkan Nabi dalam kondisi Bulan syaban itu Kenapa diantaranya Beliau menyampaikan Ya kepada kita semua Bahwa beliau Terbiasa memenai puasa Itu salah satunya Rahasia terbesarnya Diangkat dan Disampaikannya Amalan langsung Seorang hamba Terbiasa memenai puasa Terbiasa memenai puasa Terima kasih.